Ya, prosesnya sudah berjalan, saya, Pak Mapo, dan seluruh... Hasil perhitungan suara mengumumkan jika Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Dengan begitu, Arnis dan Ganjar otomatis kalah dalam pilpres kali ini. Lantas, bagaimana nasib Ganjar setelah kalah? Kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran berhasil meraup suara sebanyak 96.214.691. Sementara itu, pesaingnya nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar meraup 40.971.906 suara. Dan, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya mendapat 27.040.878 suara. Nasib Ganjar akan sangat ditentukan oleh partai pengusungnya, yakni PDIP. Pasalnya, menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Ganjar akan tetap eksis di dunia politik jika ada penugasan khusus yang diberikan oleh PDIP. Tentu, nasib Ganjar akan sangat bergantung dari hal itu. Hidayat juga menyebut jika PDIP adalah partai politik sentral yang menentukan seperti apa langkah politik dan karir politik setiap kadernya, termasuk juga Ganjar. Sementara itu, secara personal, Ganjar harus bisa merawat stamina politiknya agar terus berada di orbit politik, minimal jadi perbincangan di pentas politik nasional. Ganjar juga akan menjadi oposisi bagi pemenang Pilpres Prabowo Subianto dan Gibran karena PDIP juga oposisi. Berbeda dengan Anis yang dianggap memiliki daya tawar yang berbeda dengan Ganjar. Meskipun tidak memiliki partai, tapi Anis dianggap punya pesona elektoral, setidaknya bagi partai Nasdem yang mempertimbangkan Anis maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Nah itu artinya, Anis memiliki potensi untuk dicarikan panggung oleh partai pengusungnya, yakni Nasdem. Selain itu, Anis juga memiliki pemilih tersendiri terutama dari pemilih Islam Kota dan kelompok kritis anti-pemerintah. Sementara itu, Ganjar mengatakan kekalahannya dalam Pilpres 2024 ini adalah sebuah bentuk akhir dari perjalanan bersama Mahfud MD. Dirinya menyatakan menerima semua keputusan dan hasil sidang Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Meskikalah, Ganjar melapang dada menerima semua keputusan MK dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kuasa hukum yang sudah mengikuti proses persidangan hingga selesai. Dirinya juga menyoroti tim kuasa hukum yang memiliki opini yang berbeda dalam putusan sengketa Pilpres itu. Sementara itu, tak hanya media dalam negeri saja yang berlomba-lomba untuk meliput hasil sengketa Pilpres, melainkan juga media asing ikut menyoroti hasil sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar beberapa kali itu. Misalnya saja, media AFP yang menuliskan artikel berjudul Indonesia Court Rejects Presidential Election Challenges. Dalam artikel itu disebutkan jika gugatan awalnya muncul karena dugaan peraturan diubah secara tidak adil. Yang memungkinkan putra Presiden RI saat ini Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Media itu juga menuliskan, jika Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Senin menolak gugatan terhadap pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto setelah saingan utamanya menuduh peraturan diubah secara tidak adil untuk memungkinkan putra pemimpin yang akan keluar itu untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dimuat juga bagaimana pengadilan menyebut nepotisme atau intervensi negara tak terbukti. Dimuat pula pernyataan Ketua MK Agung Soehartoyo yang menyebut, Pengadilan menolak eksepsi untuk seluruhnya, menolak permohonan kasasi untuk seluruhnya. Hal yang sama juga dimuat Reuters. Media itu menulis artikel berjudul, Indonesia Courts Reject Election Challenges Upholds Prabowo Subiant. Dikatakan bagaimana keputusan kini mengakhiri semua perselisihan pemilu di RI. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada bukti adanya kecurangan sistematis dan campur tangan presiden, dan juga tidak ada badan-badan negara, pejabat daerah, dan bantuan sosial yang dikerahkan untuk mempengaruhi pemilu di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tersebut. Permohonan penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk seluruhnya. Tulisnya memuat pernyataan Soehartoyo lagi. Disoroti pula bagaimana reaksi Anies dan Ganjar. Disebutkan bagaimana Anies dalam video pidato berkomitmen terhadap transisi pemerintah yang damai, sementara Ganjar mendoakan pemenang yang beruntung. Reaksi Istana Jokowi juga dimuat. Disebut bagaimana Istana Kepresidenan menghormati keputusan MK, dan akan membantu mendukung transisi presiden terpilih, merujuk pernyataan jurubicara Ari Dwi Payana. Media Singapura Channel News Asia atau CNA juga melaporkan bagaimana banding Anies dan Ganjar ditolak MK. Media itu bahkan memuat laporan khusus dengan judul, Indonesia Top Court dismisses appeals by presidential rebels Anies Ganjar against Prabowo's election win. Keputusan pemilu yang tidak dapat diajukan banding dan merupakan upaya hukum terakhir bagi Anies dan Ganjar, berarti hasil pemilihan presiden akan ditegahkan, sehingga membuka jalan bagi Prabowo untuk menjadi presiden berikutnya. Muat media itu. Dimuat pula analisis dari pengamat politik lokal dari lembaga Think Tank Center for Strategic and International Studies atau CSIS di Kifah Rizal. Disorot bagaimana langkah Prabowo setelah keputusan ini. Pak Prabowo akan berusaha mengajak lawan-lawan politiknya untuk bekerja sama karena ia membutuhkan koalisi yang besar. Tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan program yang dikampanyekan demi terciptanya stabilitas politik dan rekonsiliasi nasional. Ia menyoroti nasib Anies dan Ganjar setelahnya. Ia berpendapat bahwa tidak ada gunanya bagi Anies untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Terutama jika ia ingin ikut dalam pemilihan gubernur bulan November mendatang atau bahkan dalam pemilihan presiden berikutnya di tahun 2029, muat laman itu mengutipnya. Pak Anies populer di Jakarta dan berpotensi mencalonkan diri lagi. Bagaimana karirnya selanjutnya akan bergantung pada instruksi Megawati dan posisi PDIP di pemerintahan berikutnya? Ujarnya lagi menjelaskan posisi Ganjar. Yang pasti, Puan, Putri Megawati dan Ketua DPR diberi amanah oleh Megawati untuk menjajaki berbagai kemungkinan dan komunikasi dengan partai politik. Sementara itu, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Anti Arif, Ganjar masih bisa berlagak lagi di Pilpres 2029. Namun, PDIP selaku partai yang menaungi Ganjar haruslah berkoalisi karena perolehan suara tidak sampai 20 persen alias tidak memegang tiket emas memajukan sendiri capresnya seperti di 2024. Ganjar juga masih bisa bersaing di 2029. Namun, dalam kondisi berbeda dengan 2024, PDIP sudah tak bisa mencalonkan sendiri. Itu karena daya tawar Ganjar melemah. Sempat meraih elektabilitas tertinggi dibanding Prabowo dan Anies Baswedan, nasib Ganjar Prano justru berbalik seusai gelaran Pilpres 2024. Pengamat M. Kodari menyebutnya kini saldonya nol. Diketahui sebelum resmi mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilpres 2024. Ganjar Prano merupakan bakal capres yang memiliki elektabilitas paling tinggi dibanding dua kandidat kuat lainnya, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei lead Bank Kompas yang dirilis di Agustus 2023 lalu, Ganjar Prano mempunyai elektabilitas mencapai 34,1 persen. Sementara Prabowo menempati urutan kedua dengan raihan 31,3 persen dan disusul Anies Baswedan 19,2 persen. Tapi situasi berubah ketika ketiganya resmi berkontestasi di Pilpres 2024. Perlahan, suara mantan gubernur Jawa Tengah tersebut tergerus hingga puncaknya berdasar hasil Pilpres versi Quick Count di mana ia hanya memperoleh suara sebanyak 17 persen. Hasil itu menempatkan Ganjar Prano berada di posisi buncit di bawah Anies Baswedan di tempat kedua dan Prabowo Subianto di posisi pertama. Pengamat politik M. Kodari secara tajam menyoroti hasil Pilpres 2024 yang menempatkan Ganjar Prano di posisi buncit tersebut. Lebih jauh, Kodari menjelaskan Ganjar Prano saat ini tak lagi punya power. Itu mengapa ia sekarang seperti kembali ke titik nol? Saldo yang sebelumnya dipakai oleh Ganjar disebut sudah dipakai di Pilpres dan ternyata setelah itu sekarang kembali ke titik nol. Ganjar saat ini diambang khawatiran pasalnya suami dari Atikah itu tidak punya partai, kursi DPR juga tidak punya, modal sosialnya juga sudah terpakai habis di Pilpres kemarin. Salah satu alasan Ganjar Prano mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di MK tujuannya untuk menyelamatkan demokrasi. Ganjar juga mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi dan semua harus dijalankan dalam koridor konstitusi. Ia berharap persidangan di MK dapat menjadi pertahanan terakhir untuk memperbaiki persoalan pada demokrasi. tentang Indonesia yang lebih mulia dan bagi kami ini impian yang harus kita kejar.